Pohon-pohon itu sebenarnya punya healing energy, jadi kalau kamu peluk, ada yang dia keluarkan sesuai dengan kebutuhanmu. Kalau ternyata di tubuhmu ada sakit tertentu, pohon itu sensitif, dia akan mengeluarkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Mahluk cahaya yang datang dalam bentuk cahaya-cahaya kecil, banyak, bergantungan lebih, dan berwarna-warni. Jadi kalau misalnya satu warna itu biasanya mewakili satu malekat, tapi ini karena dia berwarna-warni saya nggak bisa bilang, oh ini Jibril, ini siapa, ini siapa, berarti dia datangnya berombongan. Saya biasa minum teh, teh mahal misalnya, itu tidak akan saya kompromi, saya harus tetap bisa beli teh itu, atau pakai body lotion yang mahal misalnya. Jadi pada saat saya minum teh, pada saat saya pakai body lotion, saya evibrasi bahwa saya berkelimpahan itu selalu ada. Selamat sore Mami Anissa. Selamat sore Mami Anissa. Selamat sore Mami Anissa. Tanyakan ke Mami nih, seputar spiritualitas dan tentang kehidupan yang lebih luas begitu ya Mie ya. Oke, yang pertama Mami ini kan, mungkin aku pengen ngenalin dulu ke teman-teman Mie ya, nanti dikenalin dulu Mami nih siapa gitu, terus kemudian di bidang apa sih yang digeluti selama ini, silahkan Mami. Ini dia pertanyaan, susah. Siapa Mami Anissa? Ya man, secara profesional saya psikolog, jadi lulusan psikologi UI zaman tahun jeput, nggak usah disebutin tahunnya nanti malu. Tuh banget. Ambil Master, jadi saya Master of Psikologi juga dari Universitas Indonesia. Jadi tadinya saya banyak bergerak di bidang pelatihan-pelatihan di bidang korporasi, jadi pegang perusahaan-perusahaan seperti itu. Lama-lama di umur tertentu sekitar umur empat puluhan, jadi saya dari manajemen saya pikir saya kok susah ya untuk membuat pelatihan yang sepaham dengan energi saya, dengan judul-judul yang liar gitu, yang pada saat itu sangat susah diterima untuk dunia korporasi. Akhirnya saya keluar dan memutuskan untuk mulai mendalami pelatihan-pelatihan yang sifatnya spiritual. Jadi berjalan di atas api itu waktu itu masih untuk korporasi. Berjalan di atas api? Berjalan di atas api dan lain sebagainya. Pokoknya track record saya nggak pernah ada yang luka gitu ya. Terus yang seperti itulah. Jadi lama-lama saya pikir saya buat pelatihan-pelatihan yang di hati saya resonansinya lebih nyaman. Jadi expansion program, kami sekarang punya brand name namanya Journey Home, dan banyak lagi pelatihan-pelatihan yang sifatnya bagaimana kita membuat di dalam kita yang direct kehidupan kita. Jadi bukan di luar yang menentukan kehidupan kita, tapi apapun yang di dalam, kalau kita bisa kelola dengan baik, dia akan merapihkan hidup kita. Jadi akhirnya pelatihan-pelatihan saya di situ. Baik, baik, baik. Menarik banget. Oke. Teman-teman, jadi Mami Anissa ini partnernya Bosmen Mardigu juga. Dulu sering ngisi di acara MMBC. Saya datang kesini karena didorong banyak teman-teman MMBC. Mas Yendra harus kesana, harus ketemu Mami Anissa gitu. Akhirnya sampai lah saya ke Plio. Dan Mami Anissa itu dikenal dengan sosok gitu ya. Yang orang-orang ketika dengar Mami Anissa itu yang suka berbicara dengan pohon ya. Yang suka meluk-meluk pohon, bercinta dengan alam dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya ingin ini di, apa itu namanya, ini dijelasin dulu. Sebenarnya tujuannya apa sih Mi gitu? Pernah kita juga, pada dasarnya semua kelas saya, saya mencoba mengajak teman-teman untuk memahami bahwa alam sekitar itu tidak, kita semua makhluk itu nggak ada hirarki. Dari manusia sampai pohon, semua yang hidup bernapas dan tumbuh, sebenarnya itu tidak ada hirarki. Binatang juga. Sebenarnya pada dasarnya dalam bentuk ketubuhan kita setara. Setara dengan ini juga setara, dengan kursi setara. Cuma ada yang memiliki tubuh halus, ada yang enggak. Nah, yang memiliki tubuh halus itu semuanya. Seperti pohon, pohon itu punya jiwa. Pohon punya jiwa. Punya jiwa, punya rasa. Kalau kamu tepuk daunnya tanpa permisi, dia juga pasti merasa ini siapa lu pegang-pegang gue gitu. Makanya Mami selalu bilang, sebelum Anda memeluk pohon, minta izin dulu sama pohonnya gitu. Kenalan dulu, supaya ada koneksi. Nah, sekarang kan kita merasa manusia tidak ada koneksi dengan pohon, dengan yang lain. Pelan-pelan kita bangun lagi koneksi dengan alam sekitar, supaya kita bisa merasa bahwa dimanapun kita berada, kita enggak sendirian. Lalu, pohon-pohon itu sebenarnya punya healing energy. Jadi kalau kamu peluk, ada yang dia keluarkan sesuai dengan kebutuhanmu. Kalau ternyata di tubuhmu ada sakit tertentu, pohon itu sensitif. Dia akan mengeluarkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Gitu. Atau misalnya kita lagi sakit hati ya, terus kita peluk pohon. Dia akan mengeluarkan energi yang dibutuhkan oleh kita manusia. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang yang mulai melakukan perjalanan ke dalam hutan untuk berpelukan dengan pohon. Kami juga baru bikin tuh, mungkin setahun yang lalu namanya mandi hutan. Mandi hutan. Mandi hutan itu kemarin kita di Tahura yang di Solo. Jadi kita ngajak sekelompok orang rame-rame untuk pergi memeluk-meluk, berkencan dengan pohon-pohon yang ada di Tahura. Pada saat kita sudah mau hampir mendekati Tahuranya, mobil kami, mobil kan konvoy ya, kerjasama-sama rumah Asiri. Mobil kami didatangi burung putih besar yang mengikuti mobil kita. Lalu sampai konvoy terakhir baru dia pergi. Jadi kita belum sampai di hutannya aja. Penduduk hutan tuh udah nyambut. Bilang gila, ya selama ratusan tahun kita di sini belum pernah ada yang memang berniat datang untuk berkencan sama kita. Untuk bicara, untuk memeluk, untuk bersahabat. Jadi waktu itu acara kita sangat intens, sangat mistis gitu ya. Pemua penghuni hutan itu, itu kayak menyambut kita. Jadi adalah yang dipegang-pegang gitu. Tapi karena kita sudah tahu bahwa tidak ada yang berniat jahat. Jadi kita tuh nikmat banget waktu masuk hutan di Solo waktu itu. Nanti kapan-kapan kita buat tempat lain sama ngaji Rosa. Boleh, boleh, boleh banget. Oke Mami, jadi Mami ini kan rumahnya di tengah hutan, di tengah kebun yang kalau nggak salah ini sekitar 7 hektare lah ya. Dan mungkin barangkali, aku pertama mungkin minta dijelasin dulu bagaimana sih caranya Mami berkomunikasi dengan pohon-pohon ya. Tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumahnya Mami. Terus mungkin yang kedua, kejadian-kejadian aneh apa sih yang pernah di alam Mami Anissa ketika di rumah ini. Misalnya didatangi apa, melihat apa, dan seterusnya begitu. Nanti kapan-kapan tanya juga sama yang udah pernah datang ke sini ya. Jadi kita waktu pindah ke sini sama yang pandai melihat mengatakan bahwa ratusan spirit yang tinggal di sini merasa mereka sangat berbahagia didatangi oleh kami. Karena kami respect. Dan kami mencoba untuk memberitahu mereka bahwa kami datang di sini, kami mau bangun rumah, insya Allah nanti akan didatangi oleh banyak orang untuk belajar di tempat ini. Mereka bilang bertahun-tahun kami di sini, beratus-ratus tahun kami di sini kami nggak pernah diperlakukan seperti ini. Gitu. Jadi kalau Anda di sini itu Anda bisa begitu masuk gerbang itu rasanya kayak masuk ke dunia lain. Karena hati itu langsung nyes gitu. Kalau saya sih setiap pagi menyapa semua pohon-pohon yang ada di sini. Ada air, ada sumber di belakang ada, ada sungai. Lalu kita minum di sini air yang tidak, kita bukan dari pemerintah ya, airnya betul-betul dari bawah dan langsung dari keran. Jadi kami udah cek kita bisa minum langsung dari keran dan manis sekali air yang ada di sini, dingin dan manis. Dan mungkin karena itu kami di sini sudah biasa didatangi oleh yang kasat mata gitu. Jadi misalnya bebauan yang harum. Jadi kalau ada bebauan yang harum saya harus cek suami saya. Kamu cium juga nggak gitu? Oh iya yaudah let's enjoy gitu ya. Ayo kita tenang, kita nikmati bau harum ini sampai dia selesai. Biasanya kan 15 menit selesai, tapi baunya itu keras sekali. Nah terus apa namanya saya pernah didatangi oleh kalau saya bilangnya celestial beings ya. Celestial beings. Jadi makhluk cahaya yang datang dalam bentuk cahaya-cahaya kecil. Banyaknya? Banyak, bergantungan. Ada 15? Lebih gitu dan berwarna-warni. Jadi kalau misalnya satu warna itu biasanya mewakili satu malaikat gitu. Tapi ini karena dia berwarna-warni saya nggak bisa bilang oh ini Jibril ini siapa, ini siapa gitu. Berarti dia datangnya berombongan. Jadi saat itu sebelum covid itu mereka datang rame-rame untuk memantapkan saya untuk membagi ilmu gitu. Yang akhirnya dibukukan. Terus kadang-kadang kamar tidur kami yang setengah kalau kita bilang kamar tidur kita itu multabene terbuka. Cuma ada atapnya gitu. Kami didatangi burung, ratusan burung yang di dalam kamar. Kalau di luar kamar ya biasa ya. Ini di dalam kamar gitu. Saya mau cari kamera kata suami saya no don't do that. Kita nikmati aja kehadirannya. Atau ini saya juga sempat sharing juga sama Mas Woy waktu itu. Misalnya tiba-tiba di kamar itu bergelantungan bunga-bungaan. Yang kayak bergelantungan gitu ya. Jadi saya mikir ini apa mata saya apa saya mimpi atau apa saya kucek-kucek tetap aja di sana. Jadi kalau buat saya yang di film-film horror itu, itu semuanya nggak benar gitu ya. Saya lebih melihat bahwa ada dunia lain yang mungkin vibrasinya beda sama kita sehingga pemanifestasiannya dalam bentuk tubuhnya juga berbeda. Karena lain-lain vibration. Tapi tidak berarti bahwa vibrasi yang berbeda itu harus kita takuti. Oke, oke. Sama aja. Enggak terlalu, kecuali dia emang punya niat jahat. Baik Mi. Jadi banyak teman-teman ketika kita berbicara soal apa itu namanya keberlimpahan begitu Mi ya. tracknya itu yang di track itu sesuatu yang misalnya kayak mobil A, mobil B dan seterusnya begitu. Nah saya ingin lihat dari perspektifnya Mami Anissa kira-kira bicara soal keberlimpahan gitu. Versi Mami Anissa itu seperti apa gitu. Ya keberlimpahan itu sangat relatif ya. Artinya gini, nelayan, berlimpahnya nelayan sama keberlimpahannya pebisnis. Kan itu beda-beda gitu. Alhamdulillah beda-beda. Kalau enggak semua mau yang sama, dunia ini menjadi tidak indah karena homogen. Karena dia berbeda-beda akhirnya dia menjadi indah gitu. Ada yang pengen Ferrari, ada yang punya bemo juga udah bahagia gitu kan. Ada yang pengen kapal yoke yang besar, ada kapal nelayan juga udah bahagia. Dia punya kapal nelayan milik dia sendiri udah bahagia gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang keberlimpahan kan sangat relatif. Selama apapun yang kita inginkan itu bisa kita lakukan dengan merdeka, itu yang namanya keberlimpahan. Masalahnya sekarang adalah apakah hidupmu itu hanya mencari keberlimpahan dari sisi materi. Karena kalau kita bilang keberlimpahan, saya bilang saya bisa tidur nyenyak aja itu sesuatu yang sangat berlimpah. Ya kan ada orang yang uangnya banyak dia nggak bisa tidur nyenyak, ya mau berlimpah seperti apa. Atau misalnya bisa makan masuk di leher dan rasanya enak itu keberlimpahan yang luar biasa gitu. Jadi jangan dipatok. Karena apapun namanya, kita kadang-kadang kalau mau bilang Tuhan, Tuhan terlalu, kalau kita bilang Tuhan atau Allah itu konotasinya menjadi berbeda-beda ya. Jadi kita menyamakan persepsi bahwa segala sesuatu yang besar ini yang di luar sana yang punya higher intelligence itu, itu saya bilang begini, dia kasih kehidupan yang sekarang itu kayak Disneyland 8 kali lipat indahnya gitu kan. Jadi buat kita nikmati. Nah sekarang kalau kita di kepala kita bolak-balik hanya memikirkan mau dapet apa, mau dapet apa, mau dapet apa. Kapan menikmati Disneyland yang luar biasa indah ini gitu. Iya bener juga. Ya kan? Sementara kamu minum aja bisa mengalir di lehermu dengan enak nih rasa tehnya aja itu udah kayak apa gitu. Itu udah buat saya keberlimpahan gitu. Nah di saat kepalamu bersih dari mau ini mau itu, universe ini semesta ini akan memperlihatkan dirinya. Bahwa ini loh banyak loh yang bisa kamu nikmati gitu. Oke oke oke. Dan perlunya apa nanti dikasih gitu. Nah untuk menuju ke situ yang perlu dilakukan mungkin Mami aja deh bercerita tentang dirinya sendiri ketika kemudian sempat kan tadi kita pas Anu, apa belum in frame tadi kan ngobrol ya. Yang dilakukan Mami apa sih supaya kemudian oke kita belum berada pada kondisi berlimpah. Tapi minimal untuk men-trigger itu supaya kemudian bisa connected dengan kecerdasan semesta tadi gimana Mami? Ya jadi.. Sama teh tadi di cerita ini Mami ya. Sama teh. Berhentilah jadi pengemis sama Tuhan. Jadi.. Cari.. Jadi misalnya gini. Mami pernah ada di satu titik yang kalau kita bilang pas-pasan gitu ya. Enggaklah semua orang pernah mengalami melewati hal-hal itu. Kalau enggak gitu.. Ya ada juga yang langsung-langsung aja. Tapi pada saat kita menikmati apa yang kita punya menjadi lebih tinggi pada saat kita sudah melewati hal-hal dimana kita susah. Jadi pada saat susah saya ada yang tidak bisa saya kompromi. Jadi oke saya biasa minum teh teh mahal misalnya. Itu tidak akan saya kompromi. Saya harus tetap bisa beli teh itu. Atau pakai body lotion yang mahal misalnya. Jadi pada saat saya minum teh. Pada saat saya pakai body lotion. Saya evibrasi bahwa saya berkelimpahan itu selalu ada gitu. Minum tehnya orang kaya. Minum tehnya orang kaya nih. Pakai body lotion yang harganya ratusan ribu nih gitu kan. Nah itu itu aja itu akan membuat kita selalu berada di dalam vibrasi keberlimpahan. Saya sama suami saya bilang kita dulu pernah ya yang rumahnya cuma dua kamar gitu. Satu kamar tidur, satu kamar tamu plus dapur, plus ruang keluarga itu satu. Tapi kok kita bahagia banget ya. Kita nggak merasa susah, kita nggak merasa miskin gitu ya. Dan itu dipelihara terus. Walaupun on the physical level kelihatannya nggak ada. Nggak ada apa-apa. Tapi on the vibration level kita tuh kaya gitu. Nah itu nggak bisa ditipu-tipu. Kita nggak bisa bilang kamu harus merasa kaya gitu. Makanya harus ada trigger-trigger. Iya, 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 iya. Mau break dulu ya? Iya, break. Oke. Iya, iya, iya.